Halo ibu-ibu Ini dari Mau kemana ini Eh bawa apa ini Selamat pagi Selamat pagi Ada yang di belakang sana Semangat semuanya Tapanuli Dari Gorontalo Dari Trenggalek Dari Kaltim Gorontalo Dari Subak Dari Kampe Pandeglang Padang MKN 2 Pandeglang Pandeglang Selamat pagi Selamat pagi Disini Ini ada yang Ini Reporting Iya Harus kejelas Ini Dream House Disini Ruang Persiapan Ada ruang Pertemuannya Ada ruang Ada toiletnya Ada ruang Persiapannya Ada Kulkasnya Untuk penyimpan Terima kasih ini namanya agrik apa bu yang tahunnya begini yang banyak warna atau cuma putih berilangan antara warna tapi yang mau tetap-totor tapi ada bedanya langkah pertama kita mau ngajakkan seedling itu dari kompoting membuat larutan fungisida dicampur dengan vitamin B dengan dosis untuk fungisidanya vitamin B nya berarti karena ini dibuat sepuluh liter kalau misalkan kurang apa potnya ini bisa menggunakan di redam selama berapa bu 5 menit 5 menit Pak Deddy ini sedang apa ini kita membuat pot sendiri Pak kalau ini istilahnya memanfaatkan limbah barang bekas ini dari botol-botol bekas yang nggak dipakai daripada menjadi sampah bisa kita manfaatkan untuk kalau kalau misalnya mau beli yang ini juga bisa kalau ini kan lebih memanfaatkan ini Pak Deddy ya oke oke teman-teman juga yang sedang mempersiapkan pot seedlingnya jadi di dicuci jadi yang ke ya kemudian nanti disterilkan ada di sana ini direndam dah ini dari kompoting direndam selama berapa waktunya berapa bu 5-15 menit larutannya ini larutan apa ini bu Sarwita ini larutan apa yang digunakan untuk merendam di sini juga sama B1 seperempatnya dari 2 gram setengah setengah berarti ini lagi 10 liter 2 mili dari 2 dari 5 gram ya setengahnya ada 2 mili 1 mili kemudian vitamin B nya 10 mili berikutnya setelah direndam iya betul iya betul iya potnya larutan beka ini ini buat disini iya sitting dilakukan grading mana-mana kita tiriskan dulu kemudian kemudian di grading di pila-pila yang besar yang kurang besar yang gendut yang kurus yang tua yang tua yang muda yang ompong yang tua yang tua yang tua dicuci tadi tuh direndam dalam bungisida untuk selama kurang lebih satu jam supaya potnya steril ini ibu yang mencuci ini mantap supaya potnya sterilisasi sebelum ya sterilisasi pot tim juga yang menyiapkan kawat untuk gantungan ininya ya ini ibu Jairab dari Kalimantan ibu Abel dari silawesi silawesi ibu yosi dari silawesi tengah silawesi tengah kuruntalu ini ini untuk memudahkan eh panitia pelubang dikasih tanda-tanda speedol ini supaya rapi ada panitia pelubang ada panitia pelubang hahaha sementara menunggu perendaman ini potnya ini eh disiapkan media dengan memotong-motong pakis dan mengeprek-geprek arang supaya cocok dengan eh pot yang mungil-mungil kita nanti akan tanam di pot mungil-mungil ini jadi perendaman ini eh kurang lebih satu jam kita tunggu video berikutnya eh berikutnya penanaman sidling setelah tadi di grading di diseleksi ditiriskan pot juga sudah di sterilisasi nah ini mulai menanam ada satu eh kuncinya apa bu proses penanaman ini supaya berhasil bu Nani ya apa supaya berhasil satu tanaman dalam keadaan CHT kemudian pas kita tanam itu tanaman tidak merendak tidak apa ya eh harus akarnya harus jangan terpendam eh seperti bakat gitu bu ya iya nggak boleh terpendam iya iya sini sayang ibu bu bu iya aku ngasih ibu dari situ aja akarnya lehernya nggak boleh terpendam gitu ya akar dia punya akar akar masih masuk oh begitu sudah ibu ini contohnya seperti ini kasih sama ibu atas ada beberapa akar yang tidak tertipu oh kemudian ini juga ada contohnya oh iya iya oke ini cantik-cantik ini yang ini yuk akarnya jangan dilihatkan sedikit ya supaya bersama yang meloksi dari udara ternyata lanjut juga kita namanya Oke ya mantapnya yang lainnya ada di bawah itu ibu dari mana bu Umacang Jawa Timur wih mantap ini eh ini hasil akhir dari ini sedling proses sedling ada dari satu kompoting itu berapa bu ini 70 70 oh iya sudah ada tujuh lapan puluh sini sini